Hai semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya minggu ini, kita akan membahas material lain hari ini. Ini cerah banget ya, muka saya, muka pas, muka kalian nggak pada silau ya. Oke, minggu lalu kita udah bahas makromineral, ada tiga, kalsium, fosfor, dan magnesium. Nah, hari ini saya akan bahas makromineral yang lain, yaitu natrium, kalium, dan klorida, disingkatnya mineral nakal. Nah, itu singkatan saya sendiri aja sih, biar gampang. Oke, hari ini kita akan bahas natrium atau kata lainnya sodium, kemudian kalium, kata lainnya repotasium, dan klorida. Sebagai overview singkat ya, jadi makromineral ini, si nakal ini merupakan makromineral yang jumlahnya relatif tinggi. Lebih dari 0,05% dari berat badan gitu ya, di dalam jaringan tubuh. Kemudian kebutuhannya itu juga dalam jumlah yang cukup besar, lebih dari 100 mg per hari. Nah, walaupun kebutuhannya sebenarnya, kalau dibandingkan dengan makronutrian, tentu jauh lebih sedikit ya. Tetapi fungsinya tentu sangat vital sekali bagi tubuh yang nanti akan saya bahas. Tetapi, untuk si mineral nakal ini, mostly kejadian defisiensinya jarang ditemukan. Karena memang jumlahnya di makanan itu ada sangat banyak sekali. Jadi, kalau konsumsinya makanan bersisi-sisi imbang, maka less likely akan mengalami yang namanya defisiensi si nakal ini. Oke. Yang mulai ya, metabolisme si nakal, natrium, kalium, dan klorida. Seperti minggu lalu ya, untuk tiap jenis mineral, saya itu akan bahas mulai dari sumber bahan makanannya, kemudian proses absorpsi, dan transportasinya, kemudian fungsinya apa saja, bagaimana ekskresinya, dan yang terakhir adalah defisiensi dan toksisitasnya. Next, kita langsung masuk ke mineral yang pertama, yaitu pertama yang akan saya bahas yaitu natrium. Oke, natrium ini merupakan salah satu mineral yang merupakan elektrolit utama pada cairan ekstraseluler. Ingat ya, natrium utama pada ekstraseluler. Nah, karena merupakan major elektrolit, sehingga kondisi jumlah natrium yang cukup atau seimbang itu sangat dibutuhkan. Nah, sodium atau natrium ini juga merupakan mineral yang paling banyak dengan jumlah sekitar 93% dari kation atau positif yang ada di dalam tubuh. Jumlahnya juga paling melimpah dibanding dengan kation-kation yang lainnya. Nah, secara umum, bicara tentang sumber bahan makanan yang mengandung natrium, itu terbagi menjadi dua, atau ada dua jenis. Yang pertama adalah yang memang naturally occured atau natrium yang memang secara alami sudah ada di dalam makanan. Kemudian yang kedua yaitu sumber bahan makanan yang ditambahkan natrium. Nah, natrium yang terkandung secara alami pada berbagai bahan makanan, memang paling banyak contohnya itu pada jenis protein hewani ya, kayak misalnya daging, kemudian unggah, susu, telur. Kemudian jumlahnya, kalau misalnya natrium yang alami pada protein hewan itu sekitar 2 miligram per ounce. Jadi jumlahnya cukup, tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian paling banyak natrium itu ditemukan pada produk garam. Ya, jadi salt garam, kalau umus kimiannya kan NACL ya, jadi natrium klorida memang mengandung natrium yang sangat tinggi sekali. Per 1 gram garam, itu mengandung sekitar 400 miligram natrium. Ya, ingat-ingat 1 gram garam mengandung sekitar 400 miligram natrium. Mulai karena itu, asupan garam ini menjadi salah satu batasan. Jadi, kalau kita bicara garam, itu tentu ada batasan konsumsi garam, karena dia mengandung natrium yang sangat tinggi. Nah, selain yang tadi sudah saya sebutkan, ada juga produk-produk olahan yang mengandung natrium dengan kadar yang cukup tinggi. Beberapa contohnya, itu ada produk daging kaleng, jadi produk-produk yang dikalengkan ya, karena natrium ini juga bersifat sebagai pengawet. Jadi, kalau misalnya makanan kaleng, itu kan memang mempunyai masa simpan yang lebih panjang. Karena memang dia mengandung natrium yang cukup tinggi. Ada daging kaleng, kemudian asinan kaleng, kemudian ada proses meat. Proses meat itu daging olahan ya, seperti misalnya sosis, bacon, ham, dan lain sebagainya. Kemudian ikan kaleng, ya ada tuna. Kemudian jenis ikan yang lainnya, gitu ya. Kemudian pada beberapa kondimen atau bumbu-bumbuan, seperti kecap, kemudian soy sauce, kemudian ada saus tomat, dan lain sebagainya, itu juga mengandung natrium yang cukup tinggi. Sekitar 1000 miligram natrium per satu sendok makan. Jadi, tidak cukup banyak. Makanya kenapa juga kondimen-kondimen ini sebenarnya tidak dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu tinggi, karena bisa meningkatkan asupan sodium harian. Nah, karena natrium ini adalah salah satu mineral yang konsumsinya termasuk tinggi, gitu ya. Kalau kita bicara natrium, pasti relate-nya itu sama pembatasan natrium. Nah, pada masyarakat Indonesia, yang menjadi masalah itu justru bukan pemenuhan angka kecukupan gizi dari natrium, gitu ya, melainkan batasan konsumsi. Oleh karena itu, di sini yang saya tulis adalah batasan konsumsi sodium atau natrium dalam satu hari, yaitu sebesar sekitar 2400 miligram. Nah, ini teman-teman coba nanti diterjemahkan, gitu ya, dalam bentuk sendok teh garam, kira-kira konsumsi dalam satu hari itu berapa batasannya, ya. Karena tentunya itu juga yang menjadi batasan, gitu ya, supaya konsumsi natriumnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kita bicara materi terkait dengan absorpsi atau penyerapan dan juga transportasi. Nah, natrium ini, ya, perlu diketahui kalau natrium termasuk salah satu makrum mineral yang tingkat penyerapannya sangat tinggi dibandingkan dengan mineral lainnya yang kita pelajari minggu lalu. Kalau minggu lalu penyerapan dari kalsium, kosor, dan magnesium most likely di range 40-60%, gitu ya. Tapi untuk natrium ini penyerapannya itu sekitar 95-100%. Hanya sekitar 5% saja yang kadang diekspresikan melalui VSS. Nah, kalau bicara terkait dengan penyerapan, untuk penyerapan DNA sendiri itu memiliki tiga jalur utama yang berperan pada absorpsi melintasi brush border di bukosa usus. Ya, brush border tahu kan, yaitu semacam pintu masuk, gitu ya, yang ada di fili-fili usus. Nah, konsentrasi natrium pada serum atau pada darah itu harus dipertahankan pada range yang normal. Dan range normal natrium itu termasuk sempit ya, rangenya itu sekitar 135-125 atau 150 mili epivalent per liter. Nah, konsentrasi dalam kondisi yang normal ini harus selalu dipertahankan, ya, dan itu dibantu oleh kerja dari beberapa hormon. Ya, hampir medip dengan yang kalsium ya, diatur sama hormon juga. PTH, nah, kalau misalnya konsentrasi natrium ini diregulasi oleh beberapa hormon. Ada hormon antidiuretik, akal fasopresin, aldosteron, kemudian renin, angin tensin, dan lain sebagainya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut ya untuk masing-masing hormon. Nah, ini sedikit gambaran ya bagaimana absorpsi sodium yang terjadi pada ginja. Jadi, tadi saya katakan kalau hampir 100% kan sodium yang kita konsumsi itu bisa diserap oleh tubuh. Nah, di mana saja 100% tersebut diserap itu digambarkan melalui gambar ini. Jadi, 70% natrium yang terserap kembali di tubuh seproksimal, kemudian 25%-nya di lengkung Henle, ya, itu sudah 95%, nah, sekitar 5% saja yang mungkin dikeluarkan melalui urin maupun VSS. Jadi, ini adalah lokasi reabsorpsi dari sodium di dalam ginja. Kemudian, sudah melihat gambar semua ya, ini adalah gambaran dari penyerapan natrium yang tadi sudah saya katakan terdiri dari tiga jalur utama. Pertama, ya, di poin A, sini. Pertama, ini merupakan jalur yang disebut jalur sistem kotransport natrium glukosa. Jadi, jalur ini berfungsi di seluruh usus kecil. Kemudian, jalur yang kedua ada sistem elektroneutral natrium-kalium kotransport. Ini terjadi di usus halus dan sebagian kecil proksimal usus besar, sedangkan jalur yang ketiga, yang terakhir, yaitu disebut absorpsi atau penyerapan elektrogenik natrium atau mekanisme penyerapan natrium elektrogenik yang bekerja terutama di bagian usus besar. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan ya kenapa kemudian penyerapan dari penyerapan dari natrium itu sangat tinggi karena dia punya banyak jalur, punya banyak pathway supaya natrium itu bisa diabsorpsi oleh tubuh terutama di usus kecil dan sebagian besar usus besar. Nah, untuk yang pertama, kita bahas sistem transportasi natrium glukosa ini melibatkan transporter atau karier atau pembawa yang terjadi pada membran apikal berasporter dari usus kecil. Nah, natrium dan glukosa mengikat pembawa atau karier yang kemudian bergerak dari permukaan luar ke permukaan dalam membran sel. Nah, di sana keduanya akan dilepaskan jadi natrium dan glukosa yang tadi masuk sama-sama kemudian ketika sudah sampai di dalam enterosid akan dilepaskan sebelum kariernya kembali ke permukaan luar brush border untuk uptake lagi. Nah, natrium yang diserap kemudian di pompa keluar di pompa keluar melewati membran basolateral melalui pompa natrium kalium ATPase jadi dia harus dikeluarkan secara aktif sedangkan untuk glukosanya dia berdifusi melintasi membran melalui jalur facilitated diffusion jadi ini melalui difusi pasif nah, kemudian gradient natrium yang dibuat oleh pompa natrium kalium ATPase menyediakan energi yang kemudian dibutuhkan untuk mempertahankan arah dari absorpsi ion itu tadi ya, kemudian transport natrium dengan mekanisme ini mekanisme yang pertama mekanisme natrium glukosa kutransport ini ternyata juga bisa diinduksi atau terjadi dengan set terlarut lain selain glukosa seperti misalnya dengan asam amino ya, baik itu di peptida maupun si peptida dan dengan beberapa jenis vitamin B yang lainnya jadi tidak hanya dengan glukosa tapi kalau ada peptida yang lain atau bahkan bentuk vitamin B ya, vitamin B yang lain itu juga bisa menggunakan patuh yang pertama ini kemudian jalur yang kedua yaitu mekanisme elektroneural natrium klorida kutransport jadi NACL kutransport dimana mekanisme ini ditemukan dari hasil pengamatan dari studi sebelumnya yang sebagian besar aptek natrium itu membutuhkan kehadiran dari klorida ya, jadi bicara jodoh gitu ya natrium dan klorida ini ternyata juga saling jodoh gitu artinya kalau ada aptek natrium disitu juga terjadi aptek klorida akan tetapi untuk mekanisme yang kedua ini tepatnya bagaimana berfungsi gitu ya itu memang belum well established atau belum benar-benar ditetapkan ada salah satu hipotesis yang menjelaskan gitu ya bahwa kutransport yang terdiri dari pertukaran NA plus dan H plus ini bekerja bersama dengan mekanisme CL min dan HCU 3 min nah, ini ya bisa dilihat di gambar ini jadi ada NA plus dan H plus exchange NA masuk kemudian H plusnya itu keluar kemudian mekanisme ini gitu ya juga ternyata diikuti dengan adanya exchange dari klorida masuk dan HCU 3 yang keluar gitu ya jadi mekanisme ini memungkinkan masuknya natrium dan juga klorida ke dalam sel di mana keduanya ditukar dengan H plus dan HCU 3 min proton dan HCU 3 min yang diproduksi dari dalam sel melalui aksi karbonat anhidrase pada CO2 kemudian NA plus yang diserap kemudian dipompa melintasi membran basu lateral lagi-lagi harus melalui natrium-kalium ATPase ya nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih gambaran pompa natrium-kalium ATPase ini supaya NA nya bisa keluar kemudian makanya alimnya bisa masuk karena lagi-lagi kalau natrium kan dia major extracellular elektrolit ya gitu kemudian CL ini juga dikeluarkan melalui membran basu lateral kalau CL ini atau klorida sama seperti julkosa ya dia keluar melalui membran basu lateral itu secara dikusi pasif jadi tidak membutuhkan energi atau tidak dilakukan secara aktif oke kemudian yang terakhir itu adalah jalur absorpsi natrium elektrogenik jadi untuk mekanisme ini disebut juga mekanisme kolon karena mekanisme absorpsi natrium yang ketiga ini terjadi satu-satunya atau terjadi memang sebagian besar di usus besar dan memang karena ion natrium yang terserap ini merupakan satu-satunya ion yang bergerak secara transseluler jadi untuk penyerapan melalui jalur yang ketiga ini dia akan masuk melalui membran luminal membran luminal sel mukosa kolon menuju jalur konduktor NA yang disebut sebagai NA channel jadi ini jadi ada kendaraannya jadi kalau disini tadi hanya pertukaran yang kedua kalau ini tadi ada ada pasangan yang untuk masuk yang ketiga ini dia melalui menggunakan angkutan atau menggunakan transport yang disebut NA channel kemudian setelah bergabung atau setelah dia terikat natriumnya ke NA channel maka dia akan berdifusi ke dalam oleh gradien konsentrasi ion yang menurun nah natrium yang terserap kemudian lagi-lagi dipompa keluar melintasi membran basolateral melalui pompa natrium kalium ATPase nah kemudian kita sudah selesai bahas absorpsinya nah setelah diserap ke dalam tubuh natrium itu akan diangkut secara bebas di dalam darah jadi dia diangkut secara bebas nah kemudian walaupun asupan sodium itu bisa sangat bervariasi karena ada yang asupan sodiumnya normal ada yang sangat tinggi sekali gitu ya konsentrasi natrium seperti tadi yang saya katakan itu benar-benar harus dipertahankan dalam pisaran normal range-nya termasuk sempit 135 sampai 145 kalau lebih dari 145 atau ada juga yang batasannya itu 150 miliequivalent per liter maka itu akan mengalami yang namanya hipernatremia sedangkan kalau kurang dari 135 miliequivalent per liter maka akan masuk ke kondisi toksisitas atau hiponatremia dimana kondisi hipo maupun hipernatremia ini merupakan kondisi yang bisa dibilang kondisi abnormal ya jadi kalau misalnya terjadi hal tersebut itu biasanya diiringi oleh adanya gangguan kesehatan yang lainnya karena pada kondisi normal walaupun asupannya tinggi walaupun asupannya rendah ataupun asupannya sedang-sedang saja itu pasti akan tetap dijaga pada range yang normal seperti itu nah ini tadi ya saya mention di beberapa slide sebelumnya gitu ya bahwa untuk regulasi serum sodium itu dikawal atau diatur oleh beberapa hormon ini beberapa hormon yang berperan dalam regulasi tersebut ada tanda panah ya untuk masing-masing jenis hormon yang dimana tanda panah ini menunjukkan kapan sih hormon tersebut bekerja dari semuanya ini memang hanya fasopresin atau anti-diuretik hormon yang memang bekerja pada saat kadar sodium itu sedang tinggi jadi kalau kadar serum sodium tinggi maka fasopresin atau ADH ini berperan sedangkan hormon yang lainnya mostly bekerja pada saat kadar sodium darah itu rendah yang pertama ada fasopresin atau ADH singkatannya anti-diuretik hormon jadi ADH atau fasopresin ini bekerja dengan cara menstimulasi reabsorpsi air oleh glomerulus tubulus ginjal supaya airnya kembali ke darah karena kalau misalnya kadar sodium di dalam darah itu tinggi maka akan terjadi peningkatan osmolaritas atau kekentalan darah supaya tidak terlalu kental maka butuh air untuk mengentalkan itu jadi air yang dikonsumsi atau air yang ada di dalam tubuh sebisa mungkin tidak dikeluarkan tapi direabsorpsi kembali oleh tubulus ginjal sehingga volume cairan tubuh bisa disesuaikan dan bisa mengkompensasi kadar serum yang tinggi di dalam darah itulah kenapa salah satu alasan ketika kita makan makanan yang asin yang asin yang gurih yang tinggi garam atau tinggi sodium seringnya kita akan merasa jauh lebih haus karena memang ada sinyal yang ditimbulkan supaya kita itu minum lebih banyak jadi volume cairan jadi osmolaritas yang tadi meningkat karena asupan garam yang terlalu tinggi atau asupan sodium yang terlalu tinggi itu bisa dinormalkan kembali jadi kalau misalnya osmolaritas darah itu kembali normal ini bisa mengkompensasi kenaikan natrium yang terjadi akibat konsumsi makanan yang terlalu asin atau terlalu gurus jadi kalau misalnya teman-teman tidak percaya bisa coba eksperimen sendiri habis makan asin itu dibandingkan dengan misalnya makanan yang manis atau yang les asin itu kira-kira apakah memang jauh lebih haus karena memang itu mekanisme tubuh yang terjadi kemudian saya lanjut ke hormon yang kedua itu ada atrial natriuretic hormon jadi hormon ANH ini atau atrial natriuretic hormon ini punya kerja yang berlawanan sama si ADH yaitu untuk mempromosikan pengeluaran air jadi water loss kemudian pengeluaran sodium dan potasium selain itu antriuretic hormon ini juga bekerja untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kerja filtrasi glomerulus kemudian ada renin renin ini merupakan hormon yang berfungsi untuk melakukan konversi dari angiotensin 1 yang masih dalam bentuk inaktif menjadi angiotensin 2 yang sudah dalam bentuk aktif nah kemudian renin ini kaitannya arat sama si angiotensin karena dia biasanya itu disebut juga RAAS renin angiotensin karena memang kerjanya selalu berkaitan si angiotensin 2 ini sendiri dia bekerja untuk menstimulasi reabsorpsi sodium pada kondisi serum sodium yang rendah kemudian ketika kadar sodium darah tinggi efeknya jadi kebalikan dia menstimulasi faso konstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang ini menyebabkan peningkatan tekanan darah kemudian terakhir ada hormon aldosteron dimana hormon aldosteron ini bekerja dengan meningkatkan resopsi sodium oleh ginjal nah kalau hafalan kata-kata kayak gini yang mendengarkan saya bicara mungkin agak susah ya I mean you need to read all over perlu perlu baca berkali-kali bisa bahan oleh karena itu saya kasih gambar ini ini adalah gambaran biar teman-teman kebayang dan lebih mudah untuk mengingat gimana sih each hormone work to maintain the serum level of sodium jadi natrium dan kalium ini dia selalu bertolak belakang kita selalu berantem jadi kalau misalnya natriumnya naik kemudian biasanya kalium plasma itu turun nah ini harus dijaga dalam kondisian normal jadi kita bicara natrium dulu jadi kalau natriumnya tinggi maka hormon yang meningkat yang berkaki adalah antidiuretik sedangkan yang atrial natriuretik hormon ini menurun yang terjadi adalah peningkatan retensi air dan penurunan air sebaliknya kalau natrium itu menurun maka dia akan mengaktifkan hormon aldosteron sehingga kemudian terjadilah sintesis hormon aldosteron aldosteron yang meningkat kemudian dia bisa meningkatkan natrium pada plasma dimana aldosteron ini tadi bekerjanya melalui peningkatan resopsi natrium oleh genjal jadi natrium itu dicetir supaya tidak dibuang tidak dieskresikan tapi dikembalikan lagi ke dalam sering darah karena kondisi natrium sedang dalam kondisi yang atau sinyal lagi rendah kemudian disini renin seperti tadi sudah sedikit saya jaskan kalau renin disini berfungsi untuk mengubah dari anultensin 1 menjadi bentuk aktif anultensin 2 dan anultensin 2 itu juga bekerjasama untuk meningkatkan atau merilis hormon aldosteron yang kemudian dia bekerja juga untuk dan ini akan bisa menyebabkan peningkatan natrium plasma jadi ini terjadi pada saat kondisi natriumnya itu di dalam serum dalam kondisi yang rendah jadi semoga ini bisa membuat penonton untuk mempermudah pemahaman terkait kerja masing-masing hormon untuk menjaga keseimbangan kadar natrium dalam serum kemudian yang sebelah kanan ini menunjukkan bagaimana ini ada aneutensin kemudian ini ada aldosteron ini juga aldosteron ini menunjukkan di bagaimana mereka bekerja ini kita bisa lihat ini adalah gambaran dari ginja dimana ini misalnya aneutensin dia bekerja untuk meresopsi lagi sodium dari ginja untuk kembali ke serum yang mesti terjadi di tubulus proximal di tubulus proximal kemudian untuk aldosteron ini musli juga terjadi justru di letista tubulus jadi di hampir di setelah lengkung henley baru di situ aldosteron berfungsi jadi kayak istilahnya itu sudah punya posnya masing-masing yang mereka akan sama-sama bekerja sama untuk bisa mengembalikan sodium ke dalam serum darah sehingga kadarnya bisa meningkat dan tidak terjadi yang namanya hiponatrimia oke ini juga gambaran bagaimana sebenarnya ini penjelasannya sama ya seperti tadi hanya ini mungkin gambarannya bisa lebih jelas dibandingkan yang tadi ini step by stepnya jadi kalau misalnya terjadi dehidrasi defizien sinatrium atau ada pendarahan sehingga sehingga menurunkan menurunkan kadar natrium natrium serum kadar serum sodium kemudian terjadi juga penurunan volume darah jadi penurunan volume darah maka juga akan terjadi yang namanya penurunan tekanan darah kalau terjadi penurunan tekanan darah maka ada hormon renin yang berkata di sini hormon renin kemudian berfungsi untuk mengubah anil tesin 1 menjadi anil tesin 2 melalui perantara ACE atau anil tesin converting enzim setelah itu setelah diproduksi anil tesin 2 atau hormon anil tesin 2 maka selanjutnya dia akan memberi sinyal ke korteks adrenal untuk meningkatkan aldosteron jadi ini mekanisme yang lebih detail dari yang gambar yang sebelumnya kemudian kalau aldosteron sudah ditingkatkan maka di dalam ginjal dia akan meningkatkan reabsorpsi dari natrium dan air supaya natrium nya balik kemudian di sisi lain dia juga meningkatkan sekresi dari kalium ke dalam urin karena balik yang maksudnya natrium dan kalium itu selalu teman-teman harus ingat itu selalu bertolak belakang selalu berantem akibatnya kalau misalnya terjadi reabsorpsi natrium dan air kemudian pelepasan atau ekskreksi kalium meningkat melalui urin maka bisa meningkatkan volume darah kemudian angiotensi ini juga bekerja untuk melakukan prosok konstriksi pada tumbuh darah yang akhirnya di dampak akhirnya yang diharapkan itu adalah terjadinya peningkatan tekanan darah sampai menjadi normal jadi seperti gambar ini juga menjelaskan kalau mekanisme tekanan darah itu juga sangat berpengaruh dari keseimbangan natrium-kalium yang ada di dalam serum but not going far to that karena nanti di matang muliah yang selanjutnya akan menjauh dibahas kaitannya dengan tekanan darah selanjutnya kita akan bahas terkait fungsi dari natrium jadi di dalam tubuh kita natrium ini memainkan peran yang sangat penting jadi memang sangat krusial untuk memelihara keseimbangan cairan makanya kenapa tadi dia dijaga di level yang sangat strict 135-145 kemudian juga berfungsi sebagai transmisi saraf atau konduksi infus neurotransmitter juga penting untuk kontraksi otot oleh karena pentingnya fungsi dari natrium kemudian kalium dan juga klorida yang itu juga satu geng ini menunjukkan pergerakan yang paling banyak melintasi membran sel untuk mempertahankan tekanan osmotik atau mempertahankan keseimbangan cairan baik di dalam maupun di luar selanjutnya intramatun ekstra seluruh jadi memang mereka istilahnya itu exchange rate atau apa ya tingkat pergantian itu memang sangat sering terjadi karena mereka harus menjaga keseimbangan nah natrium selain fungsi yang tadi sudah saya sebutkan dia juga berperang dalam transmisi saraf juga kontraksi otot ini juga bagian dari terjadinya pompa natrium kalium ATP asel yang ditemukan di membran plasma sel dengan adanya pertukaran natrium untuk kalium kemudian terjadi hidrolisis ATP jadi dia menyumbangkan satu fosfornya maka gradient potensial elektrokimia akan menghasilkan konduksi saraf atau impuls itu yang sangat penting karena kalau misalnya tidak terjadi tidak dihasilkan konduksi saraf atau impuls maka akan terjadi gangguan secara klinis untuk ekskresi dari sodium atau natrium seperti di awal saya mention jumlahnya tidak banyak karena dia penyerapannya sangat tinggi sekaliannya sekitar mungkin yang di ekskresikan sekitar kurang lebih maksimal 5% kalau misalnya ada sodium yang melebihi dari atau asupan sodium melebihi dari kebutuhan hariannya maka sodium akan diekskresikan melalui utamanya ginjal keurin kemudian bisa juga kehilangan natrium itu terjadi melalui kulit via keringat jadi mungkin teman-teman pernah mencoba mencoba eksperimen keringatnya apakah itu rasanya asin atau tidak tapi eksperimen yang cukup menjijikan kalau pas tidak sengaja kekeringat pasti terasa asin karena memang ada kandungan natrium di situ kemudian dalam kondisi suhu yang sedang atau tingkat olahraga yang juga sedang kehilangan natrium melalui keringat itu biasanya kecil atau less likely untuk terjadi utamanya melalui ginjal urin kira-kira kandungan natrium yang di urin hanya sekitar 50 mili equivalent per liter jadi sangat sedikit tapi kalau misalnya olahraganya yang dilakukan intensitasnya lebih berat kemudian pada suhu yang tinggi suhu yang panas misalnya lari di lapangan pasnya 15 siang kemudian dilakukan secara berkelanjutan maka ini yang bisa menyebabkan ekskesi natrium atau kehilangan natriumnya yang lebih tinggi dan mungkin dalam jumlah yang signifikan jadi kalau misalnya ada kehilangan yang cukup besar maka bisa langsung direplanis atau digantikan dengan asupan natrium yang tinggi itu kan ada jenis minuman-minuman tertentu untuk menambah kadar natrium tapi perlu diingat itu hanya dikonsumsi sebisa mungkin pada kondisi memang kita kehilangan natrium melalui keringat dalam jumlah yang cukup besar oke lanjut ini subab terakhir defisiensi dan toksisitas defisiensi dan toksisitas kekurangan atau defisiensi natrium memang jarang sekali terjadi karena jumlah natrium itu sangat melimpah sekali di berbagai jenis bahan makanan not only pada protein hewan di sayur-sayuran itu juga beberapa mengandung sodium juga kalau teman-teman mau ngecek secara rinci berapa kandungan sodium bisa dicek di daftar komposisi bahan makanan atau di KPM atau juga di tabel komposisi bahan Indonesia atau TKPI disitu pasti sudah dimasukkan semua berapa sih kandungan sodium dari berbagai jenis bahan makanan jadi memang defisiensinya jarang sekali ditemukan selain itu juga konsentrasi natrium karena dia salah satu kation utama kemudian major elektrolit di dalam tubuh gitu ya maka konsentrasi di serum itu harus dijaga dalam pisaran yang sangat ketat 125 sampai 145 dan gejala defisiensi biasanya itu yang muncul ada kram otot gitu ya karena tidak bisa melakukan fungsi kontraksi otot karena kekurangan natrium kemudian ada mual muntah pusing shock bahkan koma shock ini bukan shock shock tapi shock secara metabolisme shock metabolisme nah untuk asupannya sendiri minimal 500 miligram natrium per hari disitu akan sangat mudah untuk dipenuhi gitu ya dan untuk upper levelnya itu sekitar 2300 miligram per hari kita masih di angka 2400 miligram per hari kurang lebih lah 2300 sampai 2400 miligram per hari dan rata-rata sih yang banyaknya itu kelebihan ya bukan kekurangan berikut adalah tabel yang menunjukkan penyebab dari hipernatremia dan juga hiponatremia yang tadi saya previously mention kalau biasanya kondisi tersebut itu it's not because of the diet itself jadi memang karena ada kondisi penyakit dulu jadi dia sakit dulu-baru dia mempengaruhi mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan si natrium itu tadi untuk penyebab defisiensi natrium atau hiponatremia yang di sebelah kanan dimana serum natriumnya kurang ada 125 mili epivalen per liter ini mostly atau sering terjadi pada pasien kakeksia jadi pasien kakeksia itu biasanya atau kondisi kakeksia ini biasanya banyak terjadi pada pasien kanker ya jadi isinya asupan itu kurang dalam waktu yang sangat lama gitu ya kemudian kondisi anodexia nervosa sama itu juga kondisi kelaparan kemudian pada kondisi ulceratif politis atau ini adalah masalah infeksi ya yang terjadi pada bagian usus kemudian pada pasien dengan sakit liver kemudian dengan gagal jantung kemudian ada kondisi asites dan edema biasanya kondisi asites dan edema ini muncul pada orang-orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gisi ya jadi asites atau edema ini merupakan kondisi dimana terjadi penumpukan CA di cairan intraselular jadi sebenarnya NA nya itu cukup tapi dia di posisi yang salah ya dia posisinya di intraselular dan harusnya kan di ekstraselular jadi ada gangguan exchange atau pompa natrium kalium ATPase itu yang menyebabkan natriumnya itu terjebak ya sehingga di darah itu terdeteksi sebagai hiponatremia kemudian kondisi lain seperti infeksi gangguan hormon ADH atau kasupresin ya ditentu karena tadi antidiuretik hormon kan penting fungsinya gitu ya untuk menjaga keseimbangan natrium pada kondisi diare terutama diare yang sangat parah pengeluaran natriumnya sangat banyak juga bisa menyebabkan hiponatremia ya jadi penyebab hiponatremia terakhir lebih banyak dibandingkan hipernatremia sedangkan kalau hiponatremia menyebabnya biasanya karena dehidrasi kemudian kadar ADH yang terlalu rendah dan ada brainstem injury dan secara aneh pada bagian otak oke sudah pusing sampai disini kita baru mineral yang pertama nah sekarang kita ke mineral kedua yaitu K ya kalium atau disebut juga potasium kalian jangan 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 bingung gitu ada kalium ada potasium it's 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 the same thing gitu itu hal yang yang sama beda nama ada alias gitu ya nah mineral yang kedua yang akan saya jelaskan kalium ini merupakan mineral yang fungsinya itu mostly kebalikan sama si sodium jadi yang pertama secara fungsi atau secara posisi kalau tadi sodium itu utama di bagian ekstraseluler nah kalau si kalium ini adalah elektrolit utama pada bagian intraseluler atau bagian dalam ya kalium ini juga terdapat pada berbagai sumber bahan makanan jadi kurang lebih sama dengan sodium jadi banyak bahan makanan yang mengandung magnesium eh sorry potasium atau kalium makanan yang kaya kalium ini bisa dilihat ya di yang otak oren itu sangat kaya kalium biasanya didefinisikan apabila perserving atau persajian atau proporsi itu lebih dari 300 miligram kandungan kaliumnya yang termasuk di dalamnya itu buah-buahan ya pisang melon kemudian mangga ada papaya kemudian ada apukat kemudian beberapa jenis sayuran seperti lampu kuning sayuran yang berdaun hijau uwi jalar kemudian susu dan olahannya seperti yoghurt itu juga ternyata salah satu sumber perahan makanan yang kaya kalium kemudian kategori yang kedua itu ada kategori sedang yang mengandung 200-300 miligram per porsi itu banyak terdapat pada kacang-kacangan kemudian biji-bijian kemudian beberapa sayuran seperti kentang kemudian asparagus jamur kemudian ada okra okra itu kayaknya kalau di Indonesia mungkin agak jarang kita temukan ada buah-buahan juga banyak seperti pada jeruk kemudian grapefruit grapefruit itu bukan anggur cuma nanti kalian bublin bentuk jadi grapefruit itu bukan anggur dan ini tidak ada jadi mungkin kita fokus ke buah-buahan yang ada di Indonesia kayak jeruk kemudian peach kemudian ada pir, kiwi itu yang mengandung kalium dalam jumlah yang cukup banyaknya yang sedang kemudian selain produk-produk yang saya sebutkan ini ada juga kalau misalnya kita bicara kalium pada sumber-sumber bahan makanan yang belum diolah atau pada produk-produk pengganti garam itu biasanya juga mengandung kalium yang cukup tinggi karena kaliumnya itu berperan untuk menggantikan natrium jadi kalau misalnya teman-teman pernah menemukan di supermarket itu ada low sodium salt itu adalah garam dengan kandungan natrium yang rendah itu biasanya kaliumnya yang tinggi yang dinaikkan gitu ya kalau di luar negeri itu ada juga produk-produk lain selain garam ya kondimens yang natriumnya rendah kayak echop rendah natrium kaos tomal rendah natrium itu sudah cukup banyak dikembangkan tapi kalau di Indonesia saya baru menemukan itu yang garam ya yang low sodium salt itu tadi oke untuk mekanisme penyerapan kalium di saluran pencernaan sebenarnya are not as clearly understood as the mechanism of sodium absorption ya jadi selamat selamat untuk teman-teman karena tidak perlu menghafalkan yang si kalium ini karena memang mekanisme penyerapannya itu tidak dipahami dengan jelas jadi belum-belum benar-benar well established seperti penyerapan natrium yang jelas diketahui kalau lebih dari 85% kalium yang dikonsumsi itu bisa diserap oleh tubuh meskipun lokasi yang tepatnya di mana gitu ya memang harusnya memang pasti terjadi di sepanjang usus kecil gitu ya tapi lokasi tempatnya di mana itu memang belum bisa diidentifikasi secara cepat nah kemudian ada satu studi juga itu ya yang menyebutkan kalau selain di usus kecil ternyata kalium itu juga bisa diserap melalui sel mukosa kolon atau sel mukosa usus besar hal tersebut bergantung pada konsentrasi jadi kalau kalium itu dianggap penyerapan itu dilakukan secara difusi pasif ya atau bisa juga dengan pompa K plus H plus ATPase jadi pertukaran ion K plus dengan H plus di mana pompa ini menukar H plus dari dalam dengan luminal K plus jadi ditukar yang dalam keluar keluar ke dalam jadi kaliumnya bisa masuk gitu ya nah kalau misalnya tidak melalui proses atau tidak membutuhkan pompa ATPase maka kalium itu bisa langsung memasuki sel melalui brush border di membran apikal jadi bisa juga melalui difusi pasif itu sementara mekanisme yang bisa dijelaskan walaupun kayak saya kayak not a hundred percent sure gitu ya oke tambahan sedikit untuk proses mekanisme dari si potassium ini jadi supaya bisa masuk ke dalam darah gitu ya ini bicara transport sih sebenarnya kalium ini akan terakumulasi dulu di sel usus kemudian dia akan berdifusi melintasi membran basol lateral melalui channel K plus jadi melalui channel tertentu di mana penyerapan kalium ke dalam sel itu bisa juga terjadi dengan transport aktif nah konsentrasi kalium di bagian dalam sel atau intraseruler itu juga harus dipertahankan oleh pompa natrium kalium ATPase yang dirangsang oleh hormon nah hormon yang merangsang pompa natrium kalium ATPase ini terutama kaitannya dengan penyerapan dan transport dari kalium yaitu hormon insulin dan beberapa jenis katekolamin kalium ini dianggap juga menjadi salah satu mineral yang mempengaruhi insulin sehingga pada kondisi hipokalemia ini sangat bisa mengganggu sekresi insulin jadi kita tahu kalau insulin di metabolisme zat gisi makro pasti sudah belajar kalau insulin itu salah satu hormon yang kaitan metabolisme glikosa jadi ternyata metabolisme zat gisi makro salah satunya kalium itu juga bisa mempengaruhi sekresi dari insulin dan itulah salah satu bentuk kerjasama antar zat gisi yang terjadi di dalam hidup oke fungsi kalium sendiri hampir nilip dengan natrium yang pertama tentu untuk melakukan pompa natrium kalium ATP ase ini berfungsi untuk menyeimbangkan kadar elektrolit di dalam darah kemudian fungsi yang kedua itu untuk sekresi insulin penting untuk metabolisme glukosa supaya bisa jadi energi kemudian kalium juga mempengaruhi kontraktilitas dari otot polos otot rangka kemudian otot jantung dan bisa juga mempengaruhi kemampuan rangsangan jaringan syarah terakhir kalium itu juga berperan penting sekali untuk menjaga elektrolit dan keseimbangan dari atau keseimbangan pH asam basah di dalam tubuh oke next next ini bicara ekskresi bicara pengeluaran dari kalium jadi kebanyakan kalium sekitar kurang lebih 90% yaitu diteluarkan dari tubuh oleh ginjal hanya jumlah kecil aja yang diekskresikan di fesces jadi mostly memang melalui urin nah seperti natrium juga keseimbangan kalium ini tercapai sebagian besar diatur oleh ginjal dengan hormon utama untuk mengatur kadar kalium atau potasium yaitu hormon aldosteron nah aldosteron ini bekerja secara timbal balik atau berbeda maksudnya bekerjanya itu kontras antara aldosteron ke natrium sama aldosteron ke kalium gitu ya meskipun aldosteron ini seperti tadi saya katakan di awal ingatkan pada yang pertama jadi kalau aldosteron itu bisa merangsang reabsorpsi natrium di tubuh ginjal sebaliknya aldosteron itu justru mempercepat ekskresi kalium jadi kalau ini aldosteron dia itu naikin reabsorpsi natrium mana simbolnya ini ya meningkatkan reabsorpsi natrium di sisi lain dia justru mempercepat ekskresi dari kalium tentunya ini dengan tujuan untuk mempertahankan keseimbangan dari reha itu tadi oke nah refresh lagi ya dari gambar yang tadi ini juga tadi udah bahas jadi ini fungsi atau bagaimana perang hormon ketika terjadi peningkatan kadar kalium di dalam darah maka akan dirilis adrenal dari kortex adrenal kemudian aldosteron diarahkan ke ginjal sebagai pengatur utama kadar natrium kalium kemudian akhirnya kalium yang dirilis akan menunggu natrium akan direabsorpsi ke ginjal akhirnya kalau misalnya banyak kalium yang diekskresikan maksudnya dikeluarkan dirilis maka akan terjadi keseimbangan antara natrium dan kalimbal jadi ini secara gambaran bagaimana mekanisme aldosteron terhadap potasi jadi memang saling berkaitan saling berguna atau semangat next untuk kondisi hiperkalemia kondisi hiperkalemia ini didefinisikan apabila konsentrasi kalium pada serum sangat tinggi lebih di batas normal ini bisa bersifat toksik menyebabkan aritmia jantung jadi aritmia jantungnya bisa menjadi parah dan bahkan bisa menyebabkan serangan jantung hiperkalemia akibat diet atau cuma dari asupan makanan saja itu memang jarang sekali terjadi atau bahkan tidak mungkin bisa terjadi pada orang yang sirkulasi dan fungsi ginjalnya itu normal karena potasium atau kalium ini merupakan lagi-lagi salah satu mineral yang kontrolnya itu sangat ketat dikontrol dalam rentang yang rentang konsentrasi yang sangat sempit sehingga less likely kalau hanya dari diet saja itu bisa menyebabkan yang namanya hiperkalemia disini ada kanda diet stress itu memang tidak disebabkan oleh diet begitu juga dengan hipokalemia hipokalemia atau kondisi dimana kadar kalium serum itu rendah kurang dari 3,5 mikromol per liter ini juga tidak terjadi karena kurangnya asupan makanan karena jumlah kalium di dalam makanan itu juga cukup melimpah nah hipokalemia ini berkaitan atau bisa juga menyebabkan aritnya jantung kemudian bisa menyebabkan kelemahan otot kemudian menyebabkan intoleransi gliposa karena sekresi insulin yang tergantung kemudian bisa juga menyebabkan hiperkalsiuria peningkatan sekresi kalsium pada urin kemudian yang bisa menyebabkan hipokalemia ini biasanya adalah penggunaan diuretik yang berlebihan biasanya orang yang mau menurunkan urat badan atau pada kondisi yang bulimia nerkosa biasanya dia makan terus dia makan setelah makan itu minum diuretik yang sangat banyak supaya makanannya bisa keluar semua jadi kalau penggunaan diuretiknya tinggi kemudian terjadi diare yang sangat parah kemudian muntah yang berulang-ulang ini baru bisa menyebabkan hipokalemia jadi bukan defisiensi dari diet harian kemudian yang terakhir hipokalemia itu juga bisa terjadi pada kondisi refeeding syndrome jadi refeeding syndrome ini adalah suatu sindrom yang terjadi ketika orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi diberikan makanan ulang sesuai dengan kebutuhannya jadi kalau misalnya diberikan malnutrisi kemudian diberikan makanan yang kandungan kaliumnya itu kurang untuk menggantikan yang hilang dari malnutrisinya itu tadi maka itu juga bisa menyebabkan kondisi hipokalemia karena itu kenapa kalau pada pasien malnutrisi itu memang juga harus bertahap supaya tidak terjadi yang namanya refeeding syndrome tidak boleh langsung bantah karena itu bukan tidak biasa kekurangan jadi kalau misalnya sedikasi banyak mungkin bisa mengalami yang namanya refeeding syndrome berikut adalah beberapa kondisi gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan hipokalemia maupun hiperkalemia bisa dibaca disitu hipokalemia karena mentah terlalu terlalu banyak kemudian penggunaan diuretik beberapa jenis tetehan yang sering juga digunakan untuk program-program diet penggunaan berat badan itu juga sifatnya diuretik itu bisa juga bersifat untuk membuang banyak cairan dari dalam tubuh termasuk kalium itu lama-lama bisa menyebabkan hipokalemia penyakit kusin kemudian rehidrasi terapi tanpa pemberian kalium kemudian ada kondisi gagal ginjal kronik kalau kondisi gagal ginjal kronik tentu mekanisme hormon tadi yang terkenal terseimbangan juga akan terganggu sehingga bisa menyebabkan hipokalemia adanya kondisi metabolik alkalosis dan diare sedangkan kondisi hiperkalemia itu terjadi juga pada kondisi gagal ginjal kronik jadi gagal ginjal kronik ini apakah dia menyebabkan hipo atau hiperkalemia tergantung bisa terjadi hipo ataupun hipo tergantung bagaimana gangguan hormon yang terjadi kemudian ada Edison's disease ini kondisi kayak newborn error metabolism gitu jadi memang gangguan yang bagi dimana tidak tidak bisa sekresi hormon aldosterone padahal jadi sangat penting sekali fungsinya untuk pengaturan keseimbangan dari kalium di dalam serum kemudian ada infeksi yang parah atau sebaliknya kalau terjadi metabolik asidosis ini kondisi yang bisa menyebabkan hiperkalemia atau jumlah plasma kalium yang lebih dari 7 mili per valen per meter oke next ini seperti tadi saya jelaskan ya saya kasih gambaran gitu kalau konsentrasi kalium di intraseluler jadi di dalam itu pasti akan dipertahankan oleh pompa natrium kalium ATPase yang dirangsang oleh hormon terutama hormon insulin dan beberapa katekolamin nah jadi ibaratnya itu terjadi pertukaran antara natrium dan kalium dengan bantuan ATP jadi bisa teman-teman lihat disini ya ini extracellular yang banyak sodiumnya dan ini intracellular yang banyak kaliumnya jadi kalau masih ada sodium yang ada di dalam di intracellular maka dia akan harus dikeluarkan karena dia posisinya memang harusnya di luar nah sedangkan kalium yang di luar harus dimasukkan gitu ya jadi ini gambarannya pertama natrium di uptake dulu jumlahnya sebanyak 3 jadi 3 natrium diikat kemudian akan ada bantuan ATP jadi ATP akan melepaskan 1 bukus fosfat supaya bisa mengirimkan natrium ke bagian extracellular kemudian kalau sodiumnya sudah dirilis maka otomatis dia kan masih akan terbuka kayak disini dia cari penumpang lagi dia cari penumpang lagi yang cocok dengan channelnya cocok dengan bentuknya jadi yang bisa ke uptake dari luar ke dalam adalah potasium dia mengambil 2 potasium kemudian potasium ini yang akan kemudian masuk ke proses selanjutnya dirilis ke kemudian intracellular nah ini terus-terusan terjadi pompa natrium kalium ATP AC ini supaya juga kadar natrium dan kalium itu di intra maupun extracellular itu berada pada range yang normal kalau teman-teman lihat di bawah ini jadi per 3 natrium intracellular dan 2 kalium dari extracellular dengan bantuan ATP akan menjadi 3 natrium keluar ke extracellular dan 2 kalium masuk ke intracellular jadi ini gayum bersambut antara natrium dan kalium ini jadi ada yang masuk dan ada yang keluar itu harus selalu di jarak keseimbangannya harus pada kondisi seperti ini jadi yang extracellular lebih banyak natriumnya yang intracellular harus lebih banyak konsentrasi kaliumnya oke saya kasih video ya setelah ini saya punya gambaran lebih bagus lagi terkait bagaimana sih pompa natrium kalium itu terjadi jangan tidak bosan ya dengan suara saya terus oke silahkan menyimak melihat bagaimana di sel-sel kita terjadi pompa natrium kalium ATP acel the sodium potassium pump is an active transport mechanism that is driven by the breakdown of ATP and works through a series of conformational changes in a transmembrane protein three sodium ions bind to the cytoplasmic side of the protein causing the protein to change its conformation in its new conformation the molecule becomes phosphorylated at the expense of a molecule of ATP the phosphorylation induces a second conformational change that translocates the three sodium ions across the membrane in this new conformation the protein has a low affinity for sodium ions and the three bound sodium ions dissociate from the protein and diffuse into the extracellular fluid the new conformation has a high affinity for potassium ions two of which bind to the extracellular side of the protein the bound phosphate now dissociates and the protein reverts to its original conformation exposing the two potassium ions to the cytoplasm on the inside of the cell this conformation has a low affinity for potassium ions so the two bound potassium ions dissociate from the protein and diffuse into the interior of the cell Okay, tadi gambaran bagaimana terjadinya pompa natrium kalium ATPase jadi memang harus selalu membutuhkan ATP ya karena tadi kalau dilihat di videonya glukus fosfat dari ATP itu dia fungsinya itu jadi kayak kunci gitu ya kunci supaya dia bisa menutup kemudian melepaskan natrium ke cairan kebagian ekstra seluler kemudian lembran proteinnya itu bisa uptake kalium dari ekstra seluler mengembalikan ke bagian intraseruler oke oke semoga cukup jelas ya gambaran tadi selanjutnya ini hanya sedikit refresh sedikit refresh aja gimana kerja hormon untuk regulasi kalium ya gambarnya sama sih dengan natrium cuman yang kontrasu ya kadang tadi natrium dan kalium itu apa ya saling membutuhkan tapi saling bertolak belakang gitu ya secara kerjanya gitu ya kalau tadi peningkatan natrium itu menginduce atau memberisnya untuk peningkatan antidiuretik dan menurunkan atrial natriuretik hormon sedangkan peningkatan antidiuretik hormon peningkatan vasopresin dan penurunan anti-atrial natriuretik itu justru terjadi apabila kalium di dalam plasma itu menurun sedangkan kalau kalium plasmanya meningkat yang didingkatkan adalah aldoster penin dan kemudian aneotensin 2 jadi itu gambarannya sebenarnya gampang ya karena dia punya punya mekanisme yang maksudnya jalannya itu sama hanya pekerjanya berlawanan jadi saya menghafal kalian juga sedikit lebih mudah oke yes kita masuk ke mineral yang terakhir yaitu klorida L klorida ya dari mineral nakal ini yang terakhir saya bahas adalah klorida jadi klorida ini beda ya kalau tadi kita selalu bahas kation-kation plus Na plus K plus sekarang kita bahas Cl-min dimana klorida ini menjadi anion yang paling melimpah di cairan ekstra seluler jadi dia ini menemani si Na jadi Na Cl dia saling menemani dengan jumlah sekitar kurang lebih 88% ada di cairan ekstra sebenarnya memang mayoritasnya di situ nah hampir semua klorida yang dikonsumsi itu juga punya penyerapan yang cukup tinggi ya jadi sekitar 60% terutama klorida-klorida yang diikat atau dikonsumsi itu bersama dengan natrium yang misalnya natrium klorida itu membuat penyerapan kloridanya menjadi juga semakin tinggi untuk sumber makanannya itu ada telur kemudian daging segar daging tapian kemudian beberapa jenis makanan laut gitu kemudian untuk rata-rata konsumsi klorida pada orang dewasa di estimasi sekitar 50-200 equivalent per hari nah kalian bisa cek ya di sebelah kiri ini untuk menunjukkan komposisi cairan intra dan juga extracellular jadi potasium itu karena dia harus lebih banyak di intracellular sedangkan sodium itu lebih banyak di extracellular dan klorida ini menemani si sodium jadi paling banyak di extracellular tapi fungsinya sebagai anion kalau ngga tadi adalah sebagai kathion oke ini gambaran konsentrasi ion ekstra maupun intracellular yang harus selalu dijaga seperti itu keseimbangannya nah bicara terkait absorpsi penyerapan dan juga transport dari klorida ini ada istilah maaf istilahnya wherever sodium goes chloride cannot be far behind ya ini istilah yang menunjukkan bahwa memang kemanapun sodium pergi klorida itu pasti ngga jauh-jauh dari si natrium mungkin mereka ini berjodoh natrium sama klorida ini ya jadi klorida itu hampir seluruhnya terserap di bagian usus kecil penyerapannya mekanisme penyerapannya itu mengikuti natrium dalam pembentukan dan pemeliharaan netralitas listrik jadi kalau teman-teman ingat tadi di bagian absorpsi natrium itu kan ada tiga jalur dan dari tiga jalur ini ternyata ada dua jalur yang klorida itu ikut itu artinya dia ikut terserap melalui jalur itu jadi mekanisme absorpsinya yang pertama itu melalui natrium glukos kotransport sistem dan yang kedua itu melalui elektroneural natrium klorida kotransport sistem jadi klorida itu bisa secara pasif itu mengikuti natrium yang diserap secara aktif melalui jalur yang disebut jalur jalur paracelular atau type junction itu jalur yang pertama jadi mengikuti natrium glukos kotransport sistem seperti jalur pertama pada absorpsi natrium kemudian yang kedua klorida ini juga diserap melalui jalur kotransport elektroneural natrium klorida yang berkontribusi pada pergerakan klorida ke dalam sel mukosa nah meskipun kontribusi relatif dari mekanisme yang kedua terhadap penyerapan klorida total ini tidak bisa ditetapkan gitu ya berapa banyak yang masuk melalui elektroneural dan berapa banyak yang masuk melalui natrium glukos kotransport sistem nah kemudian untuk mekanisme yang kedua mekanisme melalui mekanisme elektroneural ini pasti karena dia namanya aja elektroneural natrium klorida jadi kloridanya ini selalu ikut dimana natrium dan klorida bisa sama-sama diserap secara pasif ya atau paracerulet jadi antarsel tidak secara aktif atau tidak membutuhkan karir maupun kotransport lain untuk menjaga netralitas dari listrik itu tadi makanya namanya elektroneutral jadi untuk menetralkan gombang listriknya jadi memang kemanapun natrium pergi klorida tidak jauh ada penyerapannya sama si natrium ini jadi memang konsumsi NACL dalam jumlah yang terpilih juga pasti akan meningkatkan penyerapan dari klorida juga nah kemudian saya akan sedikit menjelaskan ini yang berbeda kalau tadi kita bicara absorpsi itu memang klorida sama dengan dua jalur yang ada pada natrium tapi kalau mekanisme sekretoriknya ini agak berbeda jadi untuk mekanisme sekretorik elektrolik klorida ini atau mekanisme sekretorik elektrolit di seluruh saluran gastrointestinal itu berpusat sama klorida karena klorida ini merupakan produk sekretorik utama lambung dan sisa saluran pencernaan ini memang fungsinya sangat kita sekali karena dia sama ada HCL jadi klorida ini merupakan satu-satunya ion yang memang secara aktif merupakan klorida elektrogenik yang disekresikan oleh epitel kemudian pergerakannya itu bisa dikendalikan oleh perubahan potensial listrik jadi ini saya jelaskan dari yang pertama jadi yang nomor satu ini dari yang nomor satu ini pertama itu sel mengambil klorida dari sirkulasi darah melintasi jalur membran basolateral natrium kalium klorida kotransport jadi melalui kotransport ini nah pergantian melalui gradient yang sesuai dengan natrium kalium ATPasell itu juga dibentuk oleh pompa natrium yang mana ini dia berfungsi sama untuk menjaga keseimbangan konsentrasi natrium dan kalium baik intra maupun ekstraserulat nah saluran kalium yang pada membran basolateral itu memungkinkan kalium untuk keluar dari dalam sel kemudian klorida yang terakumulasi dalam sel akan keluar melalui membran brush border melalui saluran klorida membran kemudian jadi ini kalau misalnya kalau misalnya teman-teman dilung nanti bisa dicoba dibaca ulang kemudian coba untuk dipahami yang mana ini sebenarnya membedakan bagaimana proses sekresi jadi kalau eksresi itu kan dikeluarkan di dalam tubuh tapi sekresi itu dikeluarkan untuk supaya dia bisa menjalankan fungsinya jadi saya katakan kalau fungsi klorida itu memang sangat banyak berfungsi di bagian lambung memang tempat utamanya disitu untuk membentuk asam lambung jadi ini cara untuk masuknya sebenarnya dia melalui natrium-kalium kloride kotransport dia bisa langsung masuk bersama dengan natrium dan kalium kemudian natrium dan kalium yang masuk ke enterosid ini akan diatur keseimbangannya melalui natrium-kalium ATP asli jadi kalau ini harus lalu fungsinya ini tidak boleh lepas karena kalau membiarkan klorida masuk ke enterosid padahal klorida ini harus masuk sama natrium-kalium nah ini kan tidak bisa seperti itu karena natrium-kalium itu sudah punya tempatnya masing-masing satunya di XL satunya di intra kemudian klorida yang sudah masuk bersama natrium dan kalium natrium-kaliumnya punya regulasi tersendiri untuk di keluar masuk lagi supaya seimbang jumlahnya sedangkan kloride ini dikeluarkan melalui membran breast border melalui yang namanya channel klorida ini ya bisa lihat disini ada kotak ini kayak kotak abogu gitu nah ini adalah channel klorida tapi channelnya tidak punya nama ya beda sama kemarin kita belajar yang kalium fosfor itu ada namanya RPV6 apalah ini tidak ada nama jadi namanya cuman channel klorida ya kalau channel kloridanya ini sudah ada maka klorida yang ada di enterosid itu bisa dikeluarkan ya oke itu tadi sedikit gambaran mekanisme se-eventory dari klorida nah untuk ekskresinya ya ekskresi atau pengelolaan klorida sendiri itu terjadi melalui tiga rute jadi untuk ekskresi klorida terjadi melalui tiga jalur utama bagi rute utama yang pertama saluran gastrointestinal kemudian melalui kulit dan melalui ginjal kalau kehilangan melalui setiap jalurnya itu sangat mencerminkan pengeluaran dari sodium jadi kalau misalnya sodiumnya banyak dikeluarkan melalui keringat maka kloridanya juga banyak dikeluarkan melalui keringat ya seperti itu ya hampir sama prinsipnya sama absorpsi tadi ekskresi juga si klorida selalu mengikut dengan si natrium atau sodium gitu untuk jumlah yang dikeluarkan rata-rata per hari itu sekitar ya 1-2 mili ekvivalen per hari ya dikeluarkan melalui saluran gastrointestinal kemudian kehilangan melalui kulit keringat gitu ya sama dengan sodium dan jumlah yang tidak terlalu banyak kecuali memang berada pada suhu yang tinggi atau olahraga yang cukup berat untuk fungsi utama dari klorida yang pertama tentu bahan esensial dari asam lambung ya jadi sedikit mention asam lambung itu ada asam klorida atau HCL dimana asam lambung ini mengandung sekitar 120 sampai 160 mili ekvivalen klorida per liter ya jadi jumlahnya cukup tinggi nah kemudian yang kedua fungsi penting dari si klorida ini adalah untuk mengkonversi pepsin dari pepsinogen dimana pepsin ini merupakan salah satu endopeptidase yang sangat penting sekali fungsinya untuk memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil ya itu juga terjadi di lambung ya dimana kalau misalnya sudah mengkonsumsi protein kemudian protein harus dipecah supaya bisa diserap nah ini membutuhkan fungsi klorida itu juga kondisi defisiensi klorida sama seperti mineral lainnya jadi nakal itu sama-sama defisiensinya tidak disebabkan karena kekurangan dari makanan kalau misalnya kondisi tubuhnya normal ya tidak ada sakit biasanya tidak bukan karena diet sehari-hari jadi defisiensi munculnya utamanya karena ada gangguan saluran pencernaan misalnya diare lagi-lagi-lagi diare parah muntah yang parah dan apabila sudah mengalami defisiensi klorida biasanya tubuh akan mengeluarkan gejala klinis berupa kejang-kejang seperti gambar di bawah ini jadi risik kejang-kejang juga bisa menentukan adanya ketidakseimbangan mineral antara natrium kalium maupun klorida di dalam serum untuk defisiensi penyebab defisiensi dan toksisitasnya secara rinci sudah tergambar di tabel ini kalau hipokloremia atau penurunan kadar klorida di dalam barah disebabkan karena adanya peningkatan ekstrasellular water volume atau peningkatan volume cairan ekstrasellular karena trauma atau karena terjadinya kakeksia pada pasien kanker kemudian muntah dan rimpah yang sangat banyak kehilangan asam lambung yang juga sangat banyak kemudian overuse of diuretics penggunaan diuretics yang berlebihan penggunaan steroid yang berlebihan kemudian kondisi asidosis respiratori ketika kadar CO2 termodoksida di dalam darah sangat tinggi sedangkan pH-nya itu menurun juga bisa menyebabkan hipokloremia atau pada kasus gagal pinjal sebaliknya kalau hiperkloremia atau peningkatan kadar klorida di dalam darah bisa disebabkan karena adanya dehidrasi kemudian brainstem injury kemudian ada diabetes insipidus kemudian ada kondisi anastomosis pada saluran urotero intestinal oke jadi beberapa penyebab defisiensi dan toksisitas dari klorida yang sebenarnya ini wipe up kalau kondisi ini atau kondisi defisiensi dan toksisitas mineral nakal ini memang banyaknya karena dia ada kondisi sakit terlebih dahulu atau gangguan fungsi organ utamanya gangguan fungsi ginjal gitu ya jadi memang bukan karena diet jadi kalau bisa nanti teman-teman belajar di mata puluh defisiensi entah itu penyakit infeksi maupun defisiensi dietetik penyakit degeneratif yang mana itu mungkin akan terjadi defisiensi dan toksisitas di mineral nakal ini kalian bisa me-evaluasi karena bahwa ini sebenarnya bukan karena dietnya tapi apakah kemudian bisa diperbaiki melalui di atau melalui asfal makanan itu masat manfaat dari bajar mata pulih ini oke Alhamdulillah ya ini adalah slide terakhir dari pertemuan hari ini nah untuk pertemuan kali ini saya akan kasih opsi untuk melanjutkan diskusi via WA atau via Zoom ya mungkin via WA ya karena kita minggu lalu udah Zoom mungkin biar gak bosan ganti suasana kita bisa jeningan via WA kita bisa mulai kelas atau diskusi di WA ya silahkan menanyakan apapun yang masih dirasa masih kurang jelas disitu nanti saya akan juga jawab melalui pesan teks oke saya rasa sudah cukup untuk penyampaian metabolisme dari natrium kalimun dan juga klorida mengafalkan bila ada salah kata maupun mungkin agak terlalu cepat ya gak susah mengeram gitu ya dan terima kasih atas perhatiannya saya akhiri selamat adik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih